selamat menikmati walaikumussalam kita akan melaksanakan video-video pada hari ini dengan materi dari Pak Gijin dengan materi yaitu go blog guru blogger gitu ya Pak Gijin ya siap untuk Bapak-Bapak nanti untuk mematikan atau mute dulu untuk speakernya agar tidak kedengaran nanti akan bisa dibuka lagi di sesi tanya-jawab oke selanjutnya saya serahkan Pak Gijin untuk menyampaikan materinya ke moderator dulu atau gimana langsung aja iya ke moderator dulu kami serahkan untuk moderatornya adalah Pak Citrismo iya mohon ke Pak Citrismo silahkan dipandu acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat peserta PC T5 Alhamdulillah untuk session yang ketiga ini nanti kita akan belajar tentang go blog yang mana nanti akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Pak Gijin mudah-mudahan kita semua yang sudah hadir tampil mengikuti webpack pada session 3 ini nanti semuanya bisa nanti dengan baik dan bisa memanfaatkan bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin untuk bidang pendidikan atau pembelajaran dan lain-lainnya untuk Pak Gijin ya siap Pak siap sepengdia saya pasing kepanjangan silakan untuk dilaksanakan dan mudahan Pak Gijin mendapat rida dari Allah dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini bisa sentiga di web pelatihan di situ kepada Pak Gijin kami persilahkan terima kasih Pak Ahmad Yusuf dan Pak Sutrisno Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya kali ini saya akan membahas matahari tentang temanya memang asik ya Bapak Ibu guru sekalian temanya guru go blog dalam kurung dengan blogger jadi go blog disini bukan dalam arti yang sebenarnya yang seperti yang kita sering dengar akan tetapi ini gabungan dari bahasa Inggris go kemudian blog jadi disini ada sub materinya namanya membuat blog sederhana dengan menggunakan blogger jadi sesuai dengan apa namanya tagihan yang harus kita penuhi ini saya kemarin terinspirasi bahwa ada satu tagihan yaitu menyerahkan atau melakukan review di rumah belajar dan harus di posting di halaman blog kita masing-masing oleh karena itu disini saya punya apa namanya keinginan untuk share sekedar pengalaman saya dalam mengembangkan atau membuat sebuah blog sederhana mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas bisa bermanfaat intinya seperti itu oke mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ini nama saya saya unit kerjanya di SMK Negeri 1 Duduk Sampian Gersik nama yang unik ya Bapak Ibu sekalian ya jadi ini sekedar informasi dari saya email blog kemudian Facebook dan Instagram oke tanpa panjang lebar ada beberapa materi yang saya tampilkan di PDF untuk mensiasati supaya tidak lemot kalau pakai powerpoint jadi apa sih sebenarnya blogger itu tadi saya mengambil judul guru go blog dalam kurung dengan menggunakan blogger blogger itu apa ini saya ambil dari apa namanya Wikipedia jadi blogger itu adalah sebuah layanan publikasi blog yang dibuat oleh Paira Labs dan diakuisisi oleh Google itu pada tahun 2003 jadi sampai saat ini blogger itu punya gitu ya gampangnya punya Google secara umum blog yang di host oleh Google itu berada di bawah subdomain blogspot.com jadi kalau nanti kita mempunyai blog dengan memanfaatkan blogger nanti alamatnya pasti diikuti dengan akhiran .blogspot.com contohnya ini saya mengambil contoh punya blog saya guru simcomdik .blogspot.com jadi dua suku kata terakhir ini adalah pasti nanti muncul karena ini kita berada di subdomainnya blogspot oke berikutnya manfaat web blog mungkin kita bagi yang belum pernah belum pernah tahu apa sih web blog itu mungkin saya sedikit share bahwa mohon maaf Pak Dedin screen iya iya pak kalau di screen jadi biar kita bisa melihat tampilan pak Dedin oh iya mohon maaf share screen iya pak Dedin belum share itu ya tampilannya oke mohon maaf oke sudah mojol ya bapak ibu halo sudah sudah oke mungkin saya sedikit mengulang sedikit saja singkat saja jadi nah ini seperti ini bapak ibu sekalian guru blog blog dengan blogger membuat blog sederhana dengan blogger oke kita skip tadi sudah saya sampaikan di awal intinya adalah kita akan membuat blog sederhana memanfaatkan blogger ya ini saya sedikit ada perkenalan tadi halaman yang kedua nama unit kerja dan sedikit data pribadi saya oke next apa sih blogger itu tadi yang saya sampaikan saya merujuknya ke wikipedia Indonesia jadi blogger itu layanan publikasi blog yang dibuat oleh Pairal Labs dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2003 jadi sekarang blogger itu dimiliki oleh Google nanti secara umum blog yang kita buat nanti itu di bawah subdomain blogspot.com jadi nanti kalau kita buat nama blog kita nanti pasti diakhiri dengan .blogspot.com contohnya seperti ini guru simcomdik .blogspot.com selanjutnya maaf ini masih loading apa sih manfaat web blog jadi bagi teman-teman atau bapak ibu sekalian yang masih asing dengan istilah web blog ini mungkin sedikit saya share tapi untuk yang teman-teman yang mungkin sudah familiar atau bahkan sudah expert ya mohon ini hanya-hanya sekedar sharing mudah-mudahan ada manfaatnya jadi manfaat web blog itu kurang lebih yang pertama sebagai media berbagi informasi jadi kalau kita sekarang di era yang sudah bersentuhan dengan internet di segala bidang kita kalau mencari informasi apapun yang pertama kita tuju itu ya pasti paman Google kan gitu ya bapak ibu sekalian jadi kita buka browser nanti kita cari Google kemudian kita tuliskan kata kunci yang kita sedang cari kita search nanti akan muncul beberapa informasi yang tersedia di internet salah satu yang muncul itu adalah di halaman web blog seseorang jadi blog itu adalah salah satu manfaatnya berbagi informasi informasi apa ya informasi apa saja kalau bagi kita sebagai guru ya nanti bisa kita share info-info yang bermanfaat tentang dunia pendidikan oke selanjutnya media mengasah budaya literasi nah dengan mempunyai blog otomatis nanti kita akan istilahnya mempunyai dalam tanda kutip keharusan untuk mengisinya percuma nanti kita buat blog tapi kosong kan tidak ada manfaatnya jadi harus kita isi kita isi itu nanti pastinya dengan menggunakan kata-kata kalimat yang seperti apa yang baik dan benar itu nanti kita akan terasa untuk budaya menulis kita budaya literasi mencari referensi mencari bahan kemudian menuliskan dalam bentuk kalimat nah itu kemudian media jejaring dengan internet jejaring akan sangat lebih mudah kita apa namanya kita capai karena jangkauan internet itu sudah mendunia seluruh dunia kemudian media promosi jelas nanti di halaman web blog kita itu juga bisa kita sematkan mungkin beberapa hal yang bisa kita promosikan baik secara pribadi maupun lembaga atau mungkin yang ada jiwa bisnis nanti bisa kita tempel di halaman blog kita kemudian media atau sumber income atau pendapatan nah ini mungkin untuk yang level expert ya nanti pastinya sudah sangat paham ada istilahnya google adsense dan lain sebagainya jadi dengan menulis kita nanti akan mendapatkan bundi-bundi pemasukan dari beberapa iklan yang masuk di halaman web blog kita itu nanti perlu dibahas di materi khusus karena tekniknya bermacam-macam dan sedikit mungkin ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan ribet ya oke kita nanti akan membuat web blog sederhana saja jadi sebagai media informasi mengasah budaya literasi dan jejaring untuk selebihnya nanti untuk promosi dan income mungkin bisa di-explore oleh bapak ibu sekalian di-explore sendiri ya oke selanjutnya untuk syarat membuat blog di blogger apa saja tidak banyak cuma tiga saja kalau menurut saya yang pertama akses internet yang kedua akun di google yang masih aktif kalau kita punya gmail pasti itu namanya kita punya akun google itu berarti kita sudah bisa nanti membuat blogger yang ketiga kemauan dan semangat untuk berbagi nah ini karena nanti kalau kita buat blog tapi kita tidak ada semangat atau kemauan untuk berbagi ya percuma blognya nanti akan stagnan gak ada informasi yang bisa kita share ke dunia internet begitu selanjutnya let's do it sekarang kita coba membuat blog sederhana ini mungkin yang pertama saya sampaikan di slide dulu nanti selebihnya bisa kita praktekkan atau mungkin nanti bisa oleh Bapak Ibu sekalian langsung mencoba juga dipersilakan jadi langkah-langkah membuat blog yang pertama buka web browser web browsernya terserah bisa menggunakan Chrome Firefox Opera Internet Explorer maupun yang lain monggo dipersilakan kalau saya nanti yang di contoh ini menggunakan Firefox karena Chrome saya saya gunakan yang lain gitu jadi yang pertama buka browser kemudian ketikkan di address bar nya di alamat penulisan alamat internetnya itu www.blogger.com atau langsung diketikan blogger.com kemudian di enter nanti akan muncul halaman yang seperti ini halaman yang pertama ini kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini dan ada tombol create your blog yang warna orange yaitu silahkan di klik kemudian nanti kita akan diarahkan untuk login akun Google kita jadi ada halaman login ke akun Google kita jadi ada urutannya jadi ada urutannya dua satu buka browser dua tuliskan blogger.com yang ketiga tekan tombol create your blog yang keempat kita melakukan login ke akun Google kita kalau sudah login nanti kita akan diarahkan tampilan yang seperti ini ini yang pertama seperti ini nah disitu langkah yang kelima atau yang selanjutnya adalah tuliskan profil blogger Bapak Ibu sekalian bebas jadi profil itu nanti akan yang muncul sebagai nama alias kita misalnya saya gitu saya tulis kalau punya saya itu ada yang sudah pernah saya pakai itu Mas Din itu hanya nickname saja sebenarnya profil nanti kalau kita komen ke alamat blog seseorang nanti yang muncul itu ya profil tadi itu jadi bebas silakan dituliskan kemudian yang berikutnya klik tombol continue as blogger yang warna orange ini yang nomor 6 silakan di klik kalau sudah di klik nanti kita akan masuk ke halaman yang di bawah ini yang saya timpa ini yaitu klik tombol create new blog yang ada di bagian paling bawah yang warna orange juga create new blog yang nomor 7 oke kalau sudah kita akan diarahkan ke halaman berikutnya yang ke delapan yang ke delapan tuliskan title atau tema blog nanti di sini Bapak Ibu sekalian silakan untuk menuliskan title nya jadi title nya ini bisa Bapak Ibu tuliskan misalnya misalnya kalau saya ini blog guru blogger ini saya tuliskan di sini yang nomor delapan selanjutnya tuliskan alamat blog atau address nya nah ini ada ketentuan bahwa alamat blog harus unik artinya tidak boleh sama dengan alamat yang sudah pernah digunakan oleh orang lain contohnya ini nomor 9 ini saya tuliskan guru blogger tanpa spasi itu nanti artinya kita akan membuat alamat blog kita adalah gurublogger.blogspot.com nah disini google atau blogger akan melakukan pengecekan jika alamat yang kita tuliskan ini belum pernah digunakan maka nanti ada muncul keterangan yang seperti ini nah ini yang tersedia karena belum pernah digunakan oleh orang lain this blog address is available nah itu artinya alamat blog yang kita gunakan nanti itu diizinkan sedangkan kalau sudah pernah digunakan oleh orang lain maka munculnya seperti ini yang seperti ini sorry this blog address is not available nah itu artinya alamat blog yang kita tuliskan itu tidak diizinkan karena sudah digunakan oleh orang lain nah ini contoh kemudian selanjutnya yang nomor 10 setelah kita menuliskan alamatnya tema sorry title kemudian alamatnya yang berikutnya adalah kita pilih tema tema yang sesuai dengan keinginan kita disitu banyak disediakan tema ini menentukan tampilan misalnya ada header di bagian atas kemudian menu di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan temanya silahkan dipilih kalau saya kemarin saya coba yang simple saja yang warna coklat ini yang simple kemudian saya klik tombol create block yang terakhir yang nomor 11 create block selanjutnya kalau sudah kita create block kalau saya corot buat ikan sampun ya untuk selanjutnya tidak mau hilang oke soalnya tanda tangan tanda tangan tanda tangan tanda tangan tanda tangan oh maka isu isu bisa sebentar masih loading ya setelah itu nanti kita akan diarahkan ke alaman yang seperti ini akan muncul sebuah window yaitu menanyakan google domains beta ini akan menawarkan ke kita apakah mau alamat web block yang versi versi profesional karena kita hanya membuat block sederhana maka saya sarankan untuk yang klik tombol no thanks saja karena itu versi yang gratis misalnya bapak-bapak sekalian berkeinginan untuk membuat alamat domain yang lebih profesional yang biasanya ada akhiran.com .id itu bisa kita searching disini nanti akan ada penawaran plus dengan harganya jadi sementara kita pilih no thanks karena nanti kita pakai versi gratis dulu saja kemudian yang nomor berikutnya nomor 13 sebenarnya setelah melakukan ini nomor 12 ini web block kita sebenarnya sudah jadi sudah jadi tinggal kita mengisi dan menghias menghias dalam tanda kutip kita atur sesuai keinginan kita dari sisi tampilan atau ada penambahan penambahan widget itu sesuai dengan selera untuk melihat hasilnya silakan di klik menu view block yang nomor 14 ini yang ada di sini ini ada view block view block ini untuk melihat hasil block yang baru saja kita buat contohnya kalau ini tadi saya guru blogger baru .blogspot.com nanti kalau ini kita klik akan muncul di window atau tab baru di sebelah kanannya yaitu hasil dari block yang baru saja kita buat ini ada contoh block yang baru saja dibuat tapi belum ada isinya apa-apa nanti tampilannya seperti ini jadi alamatnya guru blogger baru .blogspot.com dengan apa namanya temanya adalah simple yang seperti ini tadi dan di bagian kontennya masih kosong atau no post tidak ada postingan sama sekali kemudian di bagian about me ini yang tadi saya sebutkan profil kalau tadi kan saya menuliskan guru blogger seperti itu maka nanti about me yang munculnya seperti ini kalau saya tuliskan misalnya tadi mas din gitu ya munculnya disini mas din sampai sini blog kita sudah siap tinggal diisi tinggal mengisinya kemudian sebentar ini saya contohkan ada terlalu jauh sebentar di alaman 10 oh ya ini sudah selanjutnya akan sedikit saya share langkah-langkah untuk membuat postingan postingan baru yang sederhana saja itu nanti caranya masih di alaman tadi admin kalau tadi kan view blog itu muncul di tab yang di sebelah kanannya Bapak Ibu kembali lagi ke tab awal yang masih di alaman admin tadi pilih menu new post sorry pilih menu post yang disini ini yang versi bahasa inggris ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan versi bahasa Indonesia maka mungkin sedikit berbeda textnya ada postingan gitu kalau ini saya pakai yang versi bahasa inggris tulisannya post pilih post kemudian klik tombol new post yang disini yang nomor 2 yang di atas itu ada new post atau kalau gak mau yang disini juga boleh yang disini create new post yang di bagian bawah ada link create new post ini untuk membuat postingan baru karena kita masih belum pernah membuat postingan dari situ nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat postingan di blogger sebentar yang masih loading nah ini mengisi dan menghias blog nah ini langkah-langkahnya untuk membuat postingan setelah tadi kita klik tombol new post atau create new post nanti muncul tampilan seperti ini nah langkah-langkah untuk membuatnya yang pertama silakan kita tuliskan judul postingannya itu di bagian yang disini post title atau judulnya yang nomor satu ini terserah ini misalnya Bapak-Ibu mau menuliskan review review tentang rumah belajar tulis aja disini review rumah belajar review rumah belajar visiti misalnya isinya berarti isinya yang sesuai kita tuliskan di bagian yang nomor dua ini ini area untuk menuliskan kontennya isinya ya tuliskan disini Bapak-Ibu yang berhasil review kalau sudah selesai oh ya untuk isi ini tidak hanya berbat text kita bisa menambahkan juga image yang seperti gambar ini ataupun video atau link itu juga bisa kita tambahkan jadi tidak hanya sebatas text saja bisa image atau gambar dan video kemudian untuk yang lain-lain ini untuk text format saja Bapak-Ibu sekalian bisa dicoba misalnya huruf tebal miring underline dan seterusnya ini ada quote dan seterusnya itu bisa dicoba termasuk jenis font juga ada nah kalau sudah selesai mengisi konten lengkap maka langkah selanjutnya di bagian kanan itu ada sedikit setting settingan postingan jadi misal untuk label label itu kita ibaratkan kategori posting jadi misalnya di blog kita nanti ada beberapa kategori kategori yang pertama ini yang pengalaman saya misalnya tentang perangkat maka semua isi postingan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran kasih label yang sama perangkat KPM misalnya seperti itu kalau misalnya isi yang tentang lain tentang berita tentang info terkini misalnya gitu yang tidak berkaitan dengan perangkat ya mau gak dituliskan judulnya isinya dan labelnya kasih label yang berbeda misalnya info terbaru atau news atau berita pendidikan dan lain-lain yang penting kita bisa konsisten labelnya itu supaya apa nanti membantu pembaca blog kita itu biar mudah jadi label itu tujuannya untuk mengkelompokkan kategori postingan jadi dikelompokkan biar lebih mudah kemudian ada schedule schedule itu untuk penjatualan kapan sih blog kita atau postingan kita ini kita publish itu bisa kita atur di sini kemudian bermaling ini gak penting location gak penting option sudah mungkin itu saja yang sederhana ketika kita membuat postingan baru kalau sudah di setting yang terakhir di bagian atas ini ada tombol publish save preview dan close kalau publish ini adalah kita melakukan dua langkah yaitu save dan menampilkan keumum mempublikasikan sedangkan kalau save ini hanya sekedar menyimpan yang kita jadikan draft jadi belum dipublikasikan ke dunia internet jadi sementara kita simpan dulu tapi kalau publish menyimpan sekaligus mempublikasikan sedangkan untuk preview hanya menampilkan tampilannya kira-kira gimana sih hasil akhir postingan yang baru saja kita buat itu kita bisa menekan tombol preview dengan kalau close untuk menutup nah itu cukup itu saja Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan postingan di halaman web blog kita tinggal ini nanti di eksplor saja misal untuk menambahkan gambar gambar itu di sebelah kiri atas misalnya monggo atau di sebelah kanan atas itu nanti ada beberapa settingan tapi bisa kita lakukan itu istilahnya learning by doing kita coba saja dulu kita coba-coba kita preview kalau ada yang ingin dirubah ya dirubah kemudian di save kalau sudah mantep sudah fix baru di publish seperti itu kemudian masih loading ini contoh tampilan blog saya yang sudah saya isi dengan beberapa postingan jadi ini saya menggunakan tema yang sama dengan yang di atas tadi Bapak Ibu sekalian temanya simple yang warna coklat tadi cuman sudah saya ubah pewarnaannya menjadi warna biru kalau tadi kan coklat nah itu ada dimana ada di settingan blogernya mungkin bisa kita coba atau mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri di bagian bawah itu ada setting ada tema ada tata-tata itu bisa untuk diatur jadi ini saya ubah menjadi warna biru kemudian bagian header yang atas ini tadi kan hanya background coklat gitu saja nah ini saya ganti dengan menggunakan gambar yang sebelumnya saya sesuaikan dulu ukurannya berapa panjangnya tingginya berapa untuk supaya pas di sini kemudian saya kasih teks blog guru simulasi dan komunikasi digital ini juga saya tambahkan dulu saya jadikan image baru saya upload dan saya tempatkan di sini di bagian headernya caranya editnya pakai apa terserah bagi Ibu sekalian ini hampir sama langkah-langkah seperti membuat flyer kalau flyer kan bebas mau pakai kanva mau pakai poster my wall mau pakai powerpoint pun bisa intinya kita memproduksi sebuah gambar image yang lebar dan tingginya seukuran sekian karena harus menyesuaikan apa namanya menyesuaikan blognya tema blognya termasuk di sini ini ada menu disini ada kasih menu beranda profil hubungi saya perangkat KPM soal online ini beberapa menu yang saya buat kalau tadi kan masih belum ada itu tinggal dihias saja istilahnya saya menghias sesuai dengan selera dan ini juga ada blog saya yang satunya kalau tadi yang masih sederhana sekali kalau ini yang sudah sedikit saya ubah temanya dengan menggunakan template nya IGI ikatan guru Indonesia jadi bapak ibu sekalian mungkin yang sudah familiar dengan grup IGI saya sempat gabung di pelatihan online juga yaitu di sagusa blog jadi satu guru satu blog saya sempat ikut itu ada salah satu materi yang isinya adalah men-setting tema blog dengan menggunakan template pihak ketiga pihak ketiga itu maksudnya bukan dari blogger nya jadi kita tinggal meng-import nanti hasilnya bisa kita pakai nah jadi saya membuat salah satu blog nya seperti ini disini ada sedikit hiasan-hiasan sesuai dengan template yang baru saya saya masukkan nah mungkin itu dulu bapak ibu sekalian teknik membuat blog sederhana dengan memanfaatkan blogger jadi dari saya mungkin saya cukupkan sampai sekian selanjutnya mungkin bisa kita lakukan sesi diskusi mungkin sharing sekedar tanya jawab saya serahkan untuk selanjutnya ke moderator silakan Pak sutrisno kami serahkan waktunya terima kasih terima kasih Pak di sini waalaikumsalam warung wabarakatuh terima kasih Pak izin atas materinya yaitu saya tentang bublok ternyata bublok tidak senegatif yang kita baca di tanya sehingga tadi ketika kita awal dari player kita menganggap wah goblok ternyata beda tidak seperti yang kita baca sepintar ternyata dari Pak Didin menjelaskan selaku presenter ternyata suatu hal yang sangat luar biasa oplos buat Pak Didin untuk selanjutnya karena Pak Didin sudah menyampaikan materinya sebetulnya kita untuk memakai tanya-jawab atau diskusi Pak Didin ini ada pertanyaan dari yang pertama dari Pak Basuki beliau menanyakan bagaimana agar log kita terbaca nomor satu oleh mesin pencari ini maksudnya bagaimana atau butuh penjelasan dari Pak Basuki dulu maksud pertanyaannya Pak Didin sudah cukup paham itu mesin pencari di proses oke mohon lanjut Pak Didin langsung dijawab atau gimana Pak moderator Pak Sutris langsung dijawab dijawab saja satu-satu ada oke terima kasih Pak Basuki jelas juga sudah paham ini tentang maksud bahwa dengan membuat blog itu sebenarnya kan kita men-share tulisan kita apapun itu ke dunia internet harapannya apa harapannya adalah orang-orang yang di dunia internet itu bisa mencari membaca dan memanfaatkan apa yang kita tulis makanya untuk membuat blog itu kalau bisa itu adalah sesuatu yang bermanfaat terutama di kalau kita kan di dunia pendidikan jadi bisa share sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan tapi tidak menutup kemungkinan di sisi yang lain kita kan bisa juga membuka dunia bisnis yang sifatnya online itu juga bisa memanfaatkan web blog untuk tadi pertanyaan Anda adalah bagaimana caranya memunculkan web blog kita itu diurutan nomor 1 ketika seseorang mencarinya dengan mesin Google atau mesin pencarian Google kenapa kok harus minta nomor 1 kan gitu ya pertanyaannya mungkin ada yang belum familiar jadi mesin pencarian Google itu sebenarnya adalah dia itu program ada algoritma tertentu yang bagaimana yang mempengaruhi bagaimana dia itu mencari dan memunculkan halaman web web blog ataupun web yang lain ke tampilan Google ketampilannya dia ketika di searching jadi ada aturannya ada algoritmanya bagaimana caranya supaya muncul nomor 1 itu sebenarnya ini levelnya level level middle dan hampir level high atau yang sudah expert karena nanti arahnya adalah bagaimana promosi kita atau mungkin adsense kita itu akan lebih sering diakses oleh seseorang jadi semakin sering akses ke web blog kita itu akan menaikkan istilahnya ranking ranking web blog kita nilai jual web blog kita begitu nah tekniknya salah satunya adalah ini yang sempat saya apa namanya saya lakukan yaitu mengubah sedikit settingan yang ada di di bagian blogger kita nanti masuknya itu bukan lagi ke halaman postingan tapi masuk ke html nya jadi di bagian html itu ada salah satu bagian yang namanya keyword 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 itu kata kunci disitu kita bisa memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan tema web blog kita misal kalau web blog kita itu tentang mata pelajaran simcomdik seperti itu simulasi dan komunikasi digital misalnya punya saya maka di bagian keyword itu saya ketik aja simcomdik nah maksudnya apa maksudnya gini ketika orang-orang di dunia internet itu mencari di google di pencarian google dengan kata simcomdik maka google itu pertama kali akan mencari yang ada di kolom keyword tadi itu di semua di semua web di seluruh dunia yang mengandung kata itu itu diprioritaskan dicari dulu nah kalau sesuai maka akan dimunculkan di urutan yang bagian atas tapi seberapa seberapa atas istilahnya di urutan nomor berapa itu juga akan dipengaruhi dengan hal-hal yang lain tidak hanya dari keyword saja salah satunya itu keyword jadi kasih aja keyword yang beberapa ya enggak harus satu jadi boleh lebih dari satu misalnya simcomdik atau simulasi dan komunikasi digital itu bisa dipisahkan koma jadi simcomdik koma simulasi dan komunikasi digital koma mata pelajaran SMK koma misalnya seperti itu jadi beberapa keyword yang kemungkinan akan ditulis oleh pencari itu monggo bisa dimasukkan di bagian keyword salah satunya itu yang berikutnya itu juga bisa kita melakukan apa istilahnya mendaftarkan istilahnya itu SEO SEO mendaftarkan SEO web blog kita itu ke Google jadi Google juga menyediakan fitur khusus untuk pendaftaran supaya dikenali karena kadang kita membuat blog itu juga masih belum bisa dikenali oleh Google nah syaratnya supaya bisa muncul di bagian atas pencarian harus dikenalkan dulu ke Google nah itu ada caranya ada tekniknya mungkin di lain waktu mungkin akan bolehlah kita bahas bersama mengenai itu tujuannya apa untuk muncul nomor satu pastinya Pak Bas sudah tahu supaya raping web blog kita waktu kurang 15 menit oke mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Pak Basuki terima kasih ini ada pertanyaan lagi dari chat Pak Didin ya yang datang dari bu pertanyaan dari grup fisna nikmatus soleh ya silahkan mbak cara membutuhkan uang nungu tokan putus-putus suaranya halo 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 ya gimana Pak Didin bisa putus-putus Pak suaranya mungkin bisa diulang pertanyaan dari ibu isna nikmat yang pertama bagaimana cara membuat menu dan mengelompokkan postingan pada menu tersebut oke yang kedua langsung dijawab atau saya bacakan monggo monggo dijawab dulu tidak apa-apa yang dijawab dulu dijawab dulu halo oke ini mungkin bisa kita praktekkan ya kita harus masuk dulu ke halaman blogernya saja biar lebih jelas sebentar baik-baik sekalian jadi cara mengelompokkan postingan atau jenis postingan seperti yang tadi saya sampaikan kalau bapak ibu membuat postingan baru misal membuat materi tentang apa namanya perangkat KBM misalnya bapak ibu mengajar mata pelajaran matematika maka nanti di judulnya kasih keterangan misalnya RPP KD 3.1 misalnya apa keterangannya itu judulnya kemudian isinya nanti bapak ibu jabarkan misalnya berikut ini kami apa berikut ini ini adalah RPP mata pelajaran matematika untuk kelas ini semester ini kemudian isinya itu tentang RPP nya sebelum di publish itu silakan di bagian setting itu untuk di klik bagian label di situ di klik label nya kemudian silakan dituliskan misalnya kalau tadi saya kepingin semua yang ada kaitannya dengan perangkat pembelajaran itu saya kasih label perangkat spasi KBM KBM nya besar maka harus seragam seperti itu jadi saya tulis P besar perangkat spasi KBM KBM nya besar itu postingan yang pertama RPP 3.1 terus bapak ibu ingin membuat RPP yang selanjutnya yang yang 3.2 misalnya dengan postingan yang lain postingan yang baru jadi judulnya RPP 3.2 mata pelajaran matematika semester ini misalnya gitu isinya apa dituliskan dijabarkan labelnya kasih label yang sama persis tidak boleh beda karena ini berkaitan dengan pengelompokan tadi itu case sensitive jadi kalau P nya besar perangkat KBM P nya besar maka P nya harus besar semua begitu KBM besar harus besar semua nanti semua gunanya apa seperti itu nanti ketika kita memiliki beberapa postingan yang memiliki label yang sama dan di bagian web blog kita itu memunculkan label apa saja yang ada di blog kita itu nanti kalau kita klik misalnya perangkat KBM maka muncul semua postingan yang berisi KBM ya ya Bapak gambarnya tidak muncul di webback oh enggak muncul ya Pak ya oh ya sebentar sebentar oh ya belum saya ganti mohon maaf kalau yang seperti ini muncul enggak Pak halo masih belum masih belum masih belum kalau seperti ini Pak belum juga web browser web browser belum kelihatan Mbak masih loading mungkin ya sudah ya sudah ya belum belum tampak Alhamdulillah Adidin sudah tampak sudah muncul ya oke sudah oke ini saya coba login aja langsung ke lawan saya oh ya ini tadi diingatkan Pak Basuki waktunya kurang berapa menit ini Pak waktu kurang lima menit Pak oh begitu ya enggak apa-apa nanti Ibu Isna yang tadi tanya tentang apa namanya membuat menu di atas sama mengelompokkan tadi itu label bisa japri saja karena waktunya tidak cukup saya atan jenengan mawon makasih siap 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 pak tris pertanyaan guru memang saya kira nanti bisa capri ke pak didin karena waktunya sudah masuk bisa di kita lanjutkan atau kita terahkan ke pak yusuf ke hos ya mungkin ya terima Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian Itu tadi penyampaian Dari Pak Didin Untuk materi Membuat blogger ya Karena waktunya terbatas Nanti bisa lanjut Bertanya di Pak Didin di grup WA Untuk selanjutnya Kita tutup sesi ini Nanti bola akan Saya kembalikan Ke Pak Setia Oke, siap Terima kasih Terima kasih dari saya Untuk hostnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Tiga, dua, satu, oke Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sama-sama, Pak Kita akan melaksanakan Ketisi Pasal-todi hari ini Dengan materi Dari Pak Didin Dengan materi Yaitu Govlog guru blogger itu ya Pak ya siap ya ya untuk bapak-bapak itu nanti untuk mematikan atau mute dulu untuk speakernya agar tidak kedengaran ya nanti akan bisa dibuka lagi di sesi tanya-jawab Oke selanjutnya saya serahkan Pak Dedin untuk menyampaikan materinya ke moderator dulu atau gimana ke langsung aja ya ke moderator dulu ya kami serahkan untuk moderatornya adalah Pak Citrisno iya silahkan dipandu acaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat peserta versi t5 Alhamdulillah untuk session yang ketiga ini nanti kita akan belajar tentang go blog yang mana nanti akan disampaikan oleh presenter kita yaitu Pak Didin mudah-mudahan kita semua yang sudah hadir tampil mengikuti webpack pada session tiga ini nanti semuanya bisa nanti dengan baik dan bisa memanfaatkan bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari mungkin untuk bidang pendidikan atau pembelajaran dan lain-lainnya untuk Pak Didin ya siap Pak siap sepenuhnya saya Pak jenengan silakan untuk dilaksanakan dan mudahan Pak Didin mendapat rita dari Allah dalam melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini bisa sentiga di webpack pelatihan disitu kepada Pak Didin kami persilahkan ya oke terima kasih Pak Ahmad Yusuf dan Pak Sutrisno Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kali ini saya akan membahas matahari tentang temanya memang asik ya Bapak-Ibu guru sekalian temanya guru go blog dalam kurung dengan blogger jadi go blog disini bukan dalam arti yang sebenarnya yang seperti yang kita sering dengar akan tetapi ini gabungan dari bahasa Inggris go kemudian blog ya ya cuman jadi disini ada sub materinya namanya membuat blog sederhana dengan menggunakan blogger jadi sesuai dengan apa namanya tagihan yang harus kita penuhi ini saya kemarin terinspirasi bahwa ada satu tagian yaitu menyerahkan atau melakukan review di rumah belajar dan harus di posting di halaman blog kita masing-masing oleh karena itu disini saya punya apa namanya keinginan untuk share sekedar pengalaman saya dalam mengembangkan atau membuat sebuah blog sederhana mudah-mudahan nanti apa yang kita bahas bisa bermanfaat intinya seperti itu oke mungkin sebelumnya saya perkenalan dulu ini nama saya saya unit kerjanya di SMK Negeri 1 Duduk Sampian Gresik nama yang unik ya Bapak Ibu sekalian ya jadi ini sekedar informasi dari saya email blog kemudian Facebook dan Instagram oke tanpa panjang lebar ada beberapa materi yang saya tampilkan di PDF untuk mensiasati supaya enggak lemot kalau pakai PowerPoint jadi apa sih sebenarnya blogger itu tadi saya mengambil judul guru go blog dalam kurung dengan menggunakan blogger blogger itu apa ini saya ambil dari apa namanya Wikipedia jadi blogger itu adalah sebuah layanan publikasi blog yang dibuat oleh Paira Labs dan di akuisisi oleh Google itu pada tahun 2003 jadi sampai saat ini blogger itu punyanya gitu ya gampangnya punyanya Google secara umum blog yang di host oleh Google itu berada di bawah subdomain blogspot.com jadi kalau nanti kita mempunyai blog dengan memanfaatkan blogger nanti alamatnya pasti diikuti dengan akhiran.blogspot.com contohnya ini saya ngambil contoh punya blog saya guru simcomtik.blogspot.com jadi dua suku kata terakhir ini adalah pasti nanti muncul karena ini kita berada di subdomainnya blogspot Oke berikutnya manfaat web blog mungkin kita bagi yang belum pernah belum pernah tahu apa sih web blog itu mungkin mungkin saya sedikit share bahwa mohon maaf Pak Deddin eh screen ya iya iya Pak kalau di screen jadi biar kita bisa melihat tampilan Pak Deddin oh ya mohon maaf hai 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 sudah mocul ya Bapak Ibu Halo sudah ya Oke mungkin saya sedikit mengulang sedikit saja singkat saja jadi nah ini seperti ini bahwa sekalian guru blog dengan blogger membuat blog sederhana dengan blogger Oke kita skip tadi sudah saya sampaikan di awal intinya adalah kita akan membuat blog sederhana memanfaatkan blogger ya ini saya sedikit ada perkenalan tadi halaman yang kedua nama unit kerja dan sedikit data pribadi saya Oke next apa sih blogger itu tadi yang saya sampaikan saya merujuknya ke Wikipedia Indonesia jadi blogger blogger itu layanan publikasi blog yang dibuat oleh Paira Labs dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2003 jadi sekarang blogger itu dimiliki oleh Google nanti secara umum blog yang kita buat nanti itu dibawah subdomain blogspot.com jadi nanti kalau kita buat nama blog kita nanti pasti diakhiri dengan .blogspot.com contohnya seperti ini gurusimcomdick.blogspot.com oke selanjutnya maaf ini masih loading apa sih manfaat web blog jadi bagi teman-teman atau bapak ibu sekalian yang masih asing dengan istilah web blog ini mungkin sedikit saya share tapi untuk yang teman-teman yang mungkin sudah familiar atau bahkan sudah expert ya mohon ini hanya hanya sekedar sharing mudah-mudahan ada manfaatnya jadi manfaat web blog itu kurang lebih yang pertama sebagai media berbagi informasi jadi kalau kita sekarang di era kita yang sudah bersentuh dengan internet di segala bidang kita kalau mencari informasi apapun yang pertama kita tuju itu ya pasti paman Google kan gitu ya bapak ibu sekalian jadi kita buka browser nanti kita cari Google kemudian kita tuliskan kata kunci yang kita sedang cari kita search nanti akan muncul beberapa informasi yang tersedia di internet salah satu yang muncul itu adalah di halaman web blog seseorang jadi blog itu adalah salah satu manfaatnya berbagi informasi informasi apa ya informasi apa saja kalau bagi kita sebagai guru ya nanti bisa kita share info-info yang bermanfaat tentang dunia pendidikan selanjutnya media mengasah budaya literasi dengan mempunyai blog otomatis nanti kita akan istilahnya mempunyai dalam tanda kutip keharusan untuk mengisinya percuma nanti kita buat blog tapi kosong kan tidak ada manfaatnya jadi harus kita isi kita isi itu nanti pastinya dengan menggunakan kata-kata kalimat yang seperti apa yang baik dan benar itu nanti kita akan terasa untuk budaya menulis kita budaya literasi mencari referensi mencari bahan kemudian menuliskan dalam bentuk kalimat kemudian media jejaring dengan internet jejaring akan sangat lebih mudah kita apa namanya kita capai karena jangkauan internet itu sudah mendunia seluruh dunia kemudian media promosi jelas nanti di halaman web blog kita itu juga bisa kita sematkan mungkin beberapa hal yang bisa kita promosikan baik secara pribadi maupun lembaga atau mungkin yang ada jiwa bisnis nanti bisa kita tempel di halaman blog kita kemudian media atau sumber income atau pendapatan nah ini mungkin untuk yang level expert ya nanti pastinya sudah sangat faham ada istilahnya Google Adsense dan lain sebagainya jadi dengan menulis kita nanti akan mendapatkan bundi-bundi pemasukan dari beberapa iklan yang masuk di halaman web blog kita itu nanti perlu dibahas di materi khusus itu karena tekniknya bermacam-macam dan sedikit mungkin ada beberapa langkah yang harus kita lakukan dan ribet ya oke kita nanti akan membahas membuat web blog sederhana saja jadi sebagai media informasi mengasah budaya literasi dan jejaring untuk selebihnya nanti untuk promosi dan income mungkin bisa di eksplor oleh Bapak Ibu sekalian di eksplor sendiri ya oke selanjutnya untuk syarat membuat blog di blogger apa saja tidak banyak cuma tiga saja kalau menurut saya yang pertama akses internet yang kedua akun di Google yang masih aktif kalau kita punya Gmail pasti itu namanya kita punya akun Google itu berarti kita sudah bisa nanti membuat blogger yang ketiga kemauan dan semangat untuk berbagi nah ini karena nanti kalau kita buat blog tapi kita tidak ada semangat atau kemauan untuk berbagi ya percuma blognya nanti akan stagnan nggak ada informasi yang bisa kita share ke dunia internet begitu selanjutnya let's do it sekarang kita coba membuat blog sederhana ini mungkin yang pertama saya sampaikan di slide dulu nanti selebihnya bisa kita praktekkan atau mungkin nanti bisa oleh Bapak Ibu sekalian langsung mencoba juga dipersilahkan jadi langkah-langkah membuat blog yang pertama buka web browser web browsernya terserah bisa menggunakan Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer maupun yang lain mongguh dipersilahkan kalau saya nanti yang di contoh ini menggunakan Firefox karena Chrome saya saya gunakan yang lain gitu jadi yang pertama buka browser kemudian ketikkan di address bar nya di alamat penulisan alamat internetnya itu www.blogger.com atau langsung diketikan blogger.com kemudian di enter nanti akan muncul halaman yang seperti ini halaman yang pertama ini kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini dan ada tombol create your blog yang warna orange nah itu silahkan di klik kemudian nanti kita akan diarahkan untuk login akun Google kita jadi ada halaman login ke akun Google kita jadi ada urutannya satu, dua, satu buka browser dua tuliskan blogger.com yang ketiga tekan tombol create your blog yang keempat kita melakukan login ke akun Google kita kalau sudah login nanti kita akan diarahkan tampilan yang seperti ini ya ini yang pertama seperti ini nah disitu langkah yang kelima atau yang selanjutnya adalah tuliskan profil blogger Bapak Ibu sekalian bebas jadi profil itu nanti akan muncul sebagai nama alias kita misalnya saya gitu saya tulis kalau punya saya itu ada yang sudah pernah saya pakai itu Mas Din gitu itu hanya nickname saja sebenarnya profil nanti kalau kita komen ke alamat blog seseorang nanti yang muncul itu ya profil tadi itu jadi bebas silahkan dituliskan kemudian yang berikutnya klik tombol continue as blogger yang warna orange ini yang nomor 6 silahkan di klik kalau sudah di klik nanti kita akan masuk ke halaman yang di bawah ini yang saya timpa ini yaitu klik tombol create new blog yang ada di bagian paling bawah yang warna orange juga create new blog yang nomor 7 oke kalau sudah kita akan diarahkan ke halaman berikutnya yang ke delapan yang ke delapan tuliskan title atau tema blog nanti di sini bapak ibu sekalian silahkan untuk menuliskan title nya jadi title nya ini bisa bapak ibu tuliskan misalnya kalau saya ini blog guru blogger ini saya tuliskan di sini yang nomor 8 selanjutnya tuliskan alamat blog atau address nya nah ini ada ketentuan bahwa alamat blog harus unik artinya tidak boleh sama dengan alamat yang sudah pernah digunakan dengan oleh orang lain contohnya ini nomor 9 ini saya tuliskan guru blogger tanpa spasi nah itu nanti artinya kita akan membuat alamat blog kita adalah gurublogger.blogspot.com nah disini google atau blogger akan melakukan pengecekan jika alamat yang kita tuliskan ini belum pernah digunakan maka nanti ada muncul keterangan yang seperti ini nah ini yang tersedia karena belum pernah digunakan oleh orang lain this blog address is available nah itu artinya alamat blog yang kita gunakan nanti itu diizinkan sedangkan kalau sudah pernah digunakan oleh orang lain maka munculnya seperti ini yang seperti ini sorry this blog address is not available itu artinya alamat blog yang kita tuliskan itu tidak diizinkan karena sudah digunakan oleh orang lain nah ini contohnya kemudian selanjutnya selanjutnya yang nomor 10 setelah kita menuliskan nama alamatnya tema sorry title kemudian alamatnya yang berikutnya adalah kita pilih tema tema yang sesuai dengan keinginan kita disitu banyak disediakan ya tema ini menentukan tampilan nanti misalnya ada header di bagian atas kemudian menu di sebelah kanan atau di sebelah kiri itu nanti bisa kita sesuaikan sesuai dengan temanya nah silahkan dipilih kalau saya kemarin saya coba yang simple saja yang warna coklat ini yang simple kemudian saya klik tombol create blog yang terakhir yang nomor 11 create blog selanjutnya kalau sudah kita create blog terakhir 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 yang terakhir Oke untuk selanjutnya mau hilang ya oke tanda tangan tanda tangan kipa tanda tangan kata isu ya isu ya pak bisa sebentar masih loading ya pak sekalian nah setelah itu nanti kita akan diarahkan ke alaman yang seperti ini akan muncul sebuah window yaitu menanyakan Google Domains beta ini akan menawarkan ke kita apakah mau alamat weblognya yang versi-versi profesional karena kita hanya membuat blog sederhana maka saya sarankan untuk yang klik tombol no thanks saja karena itu versi yang gratis misalnya bapak-ibu sekalian berkeinginan untuk membuat alamat domain yang lebih profesional yang biasanya ada akhiran.com.id itu bisa kita searching disini nanti akan ada penawaran plus dengan harganya jadi sementara kita pilih no thanks karena nanti kita pakai yang versi gratis dulu aja kemudian yang nomor berikutnya nomor 13 sebenarnya setelah melakukan ini nomor 12 ini weblog kita sebenarnya sudah jadi sudah jadi tinggal kita mengisi dan menghias menghias dalam tanda kutip kita atur sesuai keinginan kita dari sisi tampilan atau ada penambahan-penambahan widget itu sesuai dengan selera untuk melihat hasilnya silahkan di klik menu view blog yang nomor 14 ini yang ada di sini ini ada view blog ya ada view blog ini untuk melihat hasil blog yang baru saja kita buat nah contohnya kalau ini tadi saya guru blogger baru.blogspot.com nanti kalau ini kita klik akan muncul di window atau tab baru di sebelah kanannya yaitu hasil dari blog yang baru saja kita buat nah ini ada contoh blog yang baru saja dibuat tapi belum ada isinya apa-apa nanti tampilannya seperti ini jadi alamatnya guru blogger baru.blogspot.com dengan apa namanya temanya adalah simple yang seperti ini tadi dan di bagian kontennya masih kosong atau no post tidak ada postingan sama sekali kemudian di bagian about me ya ini yang tadi saya sebutkan profil kalau tadi kan saya menuliskan guru blogger seperti itu maka nanti about me nya yang munculnya seperti ini kalau saya tuliskan misalnya tadi mas din gitu ya munculnya di sini mas din ya itu sampai sini blog kita sudah siap tinggal diisi tinggal mengisi saja kemudian sebentar ini saya contohkan ada terlalu jauh sebentar di alaman 10 oh ya ini sudah nah selanjutnya akan akan sedikit saya share langkah-langkah untuk membuat postingan postingan baru yang sederhana saja itu nanti caranya masih di alaman tadi admin kalau tadi kan view blog itu muncul di tab yang di sebelah kanannya Bapak Ibu kembali lagi ke tab awal yang masih di alaman admin tadi pilih menu new post sorry pilih menu post yang di sini ini ini yang versi bahasa Inggris ya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu menggunakan versi bahasa Indonesia maka mungkin sedikit berbeda teksnya ada postingan gitu mungkin kalau ini saya pakai yang versi bahasa Inggris tulisannya post gitu pilih menu post kemudian klik tombol new post yang di sini yang nomor dua yang di atas itu ada new post atau kalau nggak mau yang di sini juga boleh yang di sini create new post yang di bagian bawah ada link create new post ini untuk membuat postingan baru karena kita masih belum pernah belum pernah membuat postingan nah dari situ nanti kita akan diarahkan ke halaman untuk membuat postingan di blogger sebentar yang masih loading nah ini mengisi dan menghias blog nah ini langkah-langkahnya untuk membuat postingan setelah tadi kita klik tombol new post atau create new post nanti muncul tampilan seperti ini nah langkah-langkah untuk membuatnya yang pertama silahkan kita tuliskan judul postingannya itu di bagian yang di sini post title atau judulnya yang nomor satu ini terserah ini misalnya Bapak Ibu mau menuliskan review review tentang rumah belajar tulis aja di sini review rumah belajar review rumah belajar VCT D5104 misalnya seperti itu isinya berarti isinya yang sesuai kita tuliskan di bagian yang nomor dua ini ini area untuk menuliskan kontennya isinya ya tuliskan di sini Bapak Ibu yang hasil review kalau sudah selesai oh ya untuk isi ini tidak hanya berbat text kita bisa menambahkan juga image yang seperti gambar ini ataupun video atau link itu juga bisa kita tambahkan jadi tidak hanya sebatas text saja bisa image atau gambar dan video kemudian untuk yang lain-lain ini untuk text format saja Bapak Ibu sekalian bisa dicoba misalnya huruf tebal, miring, underline, dan seterusnya ini ada quote dan seterusnya itu bisa dicoba termasuk jenis font juga ada nah kalau sudah selesai mengisi konten lengkap maka selangkah selanjutnya di bagian kanan itu ada sedikit settingan postingan jadi misal untuk label label itu kita ibaratkan kategori posting jadi misalnya di blog kita nanti ada beberapa kategori kategori yang pertama ini yang pengalaman saya misalnya tentang perangkat gitu maka semua isi postingan yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran kasih label yang sama perangkat KPM misalnya seperti itu kalau misalnya isi yang tentang lain tentang berita tentang info terkini misalnya gitu yang tidak berkaitan dengan perangkat ya monggo dituliskan judulnya isinya dan labelnya kasih label yang berbeda misalnya info terbaru atau news atau berita pendidikan dan lain-lain yang penting kita bisa konsisten labelnya itu supaya apa nanti membantu pembaca blog kita itu biar mudah jadi label itu tujuannya untuk mengkelompokkan kategori postingan jadi dikelompokkan biar lebih mudah kemudian ada schedule schedule itu untuk penjadwalan kapan sih blog kita atau postingan kita ini kita publish itu bisa kita atur di sini kemudian bermaling ini tidak penting location tidak penting option sudah mungkin itu saja yang yang sederhana ketika kita membuat postingan baru kalau sudah di setting yang terakhir di bagian atas ini ada tombol publish save preview dan close kalau publish ini adalah kita melakukan dua langkah yaitu save dan menampilkan ke umum mempublikasikan sedangkan kalau save ini hanya sekedar menyimpan yang kita jadikan draft jadi belum dipublikasikan ke dunia internet jadi sementara kita simpan dulu tapi kalau publish menyimpan sekaligus mempublikasikan sedangkan untuk preview hanya menampilkan tampilannya kira-kira gimana sih hasil akhir postingan yang baru saja kita buat itu kita bisa menekan tombol preview sedangkan kalau close untuk menutup nah itu cukup itu saja Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan postingan di halaman web blog kita tinggal ini nanti di explore saja misal untuk menambahkan gambar gambar itu di sebelah kiri atas misalnya monggo atau di sebelah kanan atas itu nanti ada beberapa settingan ya tapi bisa kita lakukan itu istilahnya learning by doing kita coba aja dulu kita coba-coba kita preview kalau ada yang ingin dirubah ya dirubah kemudian di save kalau sudah mantep sudah fix baru di publish seperti itu kemudian masih loading ini contoh tampilan blog saya yang sudah saya isi dengan beberapa postingan teman jadi ini saya menggunakan tema yang sama dengan yang di atas tadi Bapak Ibu sekalian temanya simple yang warna coklat tadi cuman sudah saya ubah pewarnaannya menjadi warna biru kalau tadi kan coklat nah itu ada di mana ada di settingan blogernya nanti mungkin bisa kita coba atau mungkin Bapak Ibu bisa coba sendiri di bagian bawah itu ada setting ada tema ada tata letak nah itu bisa untuk diatur jadi ini saya ubah menjadi warna biru kemudian bagian header yang atas ini tadi kan hanya background coklat gitu aja nah ini saya ganti dengan menggunakan gambar yang sebelumnya saya sesuaikan dulu ukurannya berapa panjangnya tingginya berapa supaya pas disini kemudian saya kasih teks blog guru simulasi dan komunikasi digital ini juga saya tambahkan dulu saya jadikan image baru saya upload dan saya tempatkan disini di bagian headernya cara ngeditnya pakai apa terserah Bapak Ibu sekalian ini hampir sama langkah-langkah seperti membuat flyer kalau flyer kan bebas mau pakai Canva mau pakai poster my wall mau pakai PowerPoint pun bisa intinya kita memproduksi sebuah gambar image yang lebar dan tingginya seukuran sekian karena harus menyesuaikan apa namanya menyesuaikan blognya tema blognya termasuk disini ada menu disini ada kasih menu beranda profil hubungi saya perangkat KPM soal online nah ini beberapa menu yang saya buat kalau tadi kan masih belum ada itu tinggal di hias saja istilahnya saya menghias sesuai dengan selera dan ini juga ada blog saya yang satunya kalau tadi yang masih sederhana sekali kalau ini yang sudah sedikit saya ubah temanya dengan menggunakan template nya IGI ikatan guru Indonesia jadi bapak ibu sekalian mungkin yang sudah familiar dengan grup IGI saya sempat gabung di pelatihan online juga yaitu di sagusa blog jadi satu guru satu blog saya sempat ikut itu ada salah satu materi yang isinya adalah men-setting tema blog dengan menggunakan template pihak ketiga pihak ketiga itu maksudnya bukan dari blogger nya jadi kita tinggal mengimport nanti hasilnya bisa kita pakai nah jadi saya membuat salah satu blognya seperti ini disini ada sedikit hiasan-hiasan sesuai dengan template yang baru saya saya masukkan nah mungkin itu dulu bapak ibu sekalian teknik membuat blog sederhana dengan memanfaatkan blogger jadi dari saya mungkin saya cukupkan sampai sekian selanjutnya mungkin bisa kita lakukan sesi diskusi mungkin sharing sekedar tanya-jawab saya serahkan untuk selanjutnya ke moderator silahkan Pak sutrisno kami serahkan waktunya terima kasih terima kasih atas materinya yaitu tentang gublok ternyata tiga blok tidak senegatif yang kita sehingga tadi ketika kita awal dari player kita menganggap gublok ternyata beda tidak seperti yang kita baca sepintar ternyata dari Pak Didin menjelaskan penyakit presenter ternyata suatu satu hal yang sangat luar biasa upload buat Pak Didin untuk selanjutnya karena Pak Didin sudah menyampaikan materinya sepertinya kita untuk memakai dasar tanya-jawab atau diskusi Pak Didin ini ada pertanyaan dari chat yang bernama dari Pak Basuki ya ya Pak beliau menanyakan bagaimana agar lokitab terbaca nomor satu oleh mesin pencari lah ini maksudnya bagaimana atau penjelasan dari Pak Basuki dulu maksud pertanyaannya ya Pak Didin sudah cukup paham itu mesin pencari di proses Oke monggo lanjut Pak Didin ya langsung dijawab atau gimana Pak Pak moderator Pak Sutris langsung dijawab dijawab saja satu-satu aja oke terima kasih Pak Basuki jelas juga sudah paham ini tentang maksud bahwa dengan membuat blog itu sebenarnya kan kita men-share tulisan kita apapun itu ke dunia internet harapannya apa harapannya adalah orang-orang yang di dunia internet itu bisa mencari membaca dan memanfaatkan apa yang kita tulis makanya untuk membuat blog itu kalau bisa itu adalah sesuatu yang bermanfaat terutama di kalau kita akan di dunia pendidikan jadi bisa share sesuatu yang berhubungan dengan dunia pendidikan tapi tidak menutup kemungkinan di sisi yang lain kita kan bisa juga membuka dunia bisnis ya yang sifatnya online gitu juga bisa memanfaatkan web blog nah untuk tadi pertanyaan pertanyaan Anda adalah bagaimana caranya memunculkan web blog kita itu diurutan nomor satu ketika seseorang mencarinya dengan mesin Google atau mesin pencarian Google kenapa kok harus minta nomor satu kan gitu ya pertanyaannya mungkin ada yang belum familiar jadi mesin pencarian Google itu sebenarnya adalah dia itu program ada algoritma tertentu yang bagaimana yang mempengaruhi bagaimana dia itu mencari dan memunculkan halaman web web blog ataupun web yang lain ke tampilan Google ketampilannya dia ketika di searching jadi ada aturannya ada algoritmanya nah gimana caranya supaya muncul nomor satu itu sebenarnya ini levelnya level level middle dan hampir anu ya level high atau yang sudah expert karena nanti arahnya adalah bagaimana promosi kita atau mungkin adsense kita itu akan lebih sering diakses oleh seseorang jadi semakin sering akses ke web blog kita itu akan menaikkan istilahnya ranking ranking web blog kita nilai jual web blog kita begitu nah tekniknya salah satunya adalah ini yang sempat saya apa namanya saya lakukan yaitu mengubah sedikit settingan yang ada di di bagian apa namanya blogger kita nanti masuknya itu bukan lagi ke halaman postingan tapi masuk ke HTMLnya jadi di bagian HTML itu ada salah satu bagian yang namanya keyword 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 itu kata kunci disitu kita bisa memasukkan kata kunci yang berkaitan dengan tema web blog kita misal kalau web blog kita itu tentang mata pelajaran simkomdik seperti itu simulasi dan komunikasi digital misalnya punya saya maka di bagian keyword itu saya ketik aja simkomdik nah maksudnya apa maksudnya gini ketika orang-orang di dunia internet itu mencari di Google di pencarian Google dengan kata simkomdik maka Google itu pertama kali akan mencari yang ada di kolom keyword tadi itu di semua di semua web di seluruh dunia yang mengandung kata itu itu diprioritaskan dicari dulu nah kalau sesuai maka akan dimunculkan di urutan yang bagian atas tapi seberapa atas istilahnya di urutan nomor berapa itu juga akan dipengaruhi dengan hal-hal yang lain tidak hanya dari keyword saja salah satunya itu keyword jadi kasih aja keyword yang beberapa ya nggak harus satu jadi boleh lebih dari satu misalnya simkomdik atau simulasi dan komunikasi digital itu bisa dipisahkan koma jadi simkomdik koma simulasi dan komunikasi digital koma mata pelajaran SMK koma misalnya seperti itu jadi beberapa keyword yang kemungkinan akan ditulis oleh pencari itu monggo bisa dimasukkan di bagian keyword salah satunya itu yang berikutnya itu juga bisa kita melakukan apa istilahnya mendaftarkan istilahnya itu SEO SEO mendaftarkan SEO web blog kita itu ke Google jadi Google juga menyediakan fitur khusus untuk pendaftaran supaya dikenali karena kadang kita membuat blog itu juga masih belum bisa dikenali oleh Google nah syaratnya supaya bisa muncul di bagian atas pencarian harus dikenalkan dulu ke Google nah itu ada caranya ada tekniknya mungkin di lain waktu mungkin akan bolehlah kita bahas bersama mengenai itu tujuannya apa untuk muncul nomor satu pastinya Pak Bas sudah tahu supaya rating waktu kurang 15 menit oke mungkin itu sementara yang bisa saya sampaikan mengenai pertanyaan dari Pak Basuki terima kasih ini ada pertanyaan lagi dari chat Pak Didin ya yang datang dari ibu pertanyaan dari ibu 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 tersenis ulas ibu 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 putus-putus Pak ya suaranya halo 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 gimana Pak Didin bisa putus-putus Pak suaranya mungkin bisa diulang pertanyaan dari Bu Isna Anikmah ya yang pertama bagaimana cara membuat menu dan mengelompokkan postingan pada menu tersebut Oke yang kedua langsung dijawab atau saya bacakan monggo-monggo dijawab dulu tak apa-apa yang dijawab dulu kalau dijawab dulu halo halo ini mungkin bisa kita praktekkan ya kita harus masuk dulu ke halaman blogernya saja biar lebih jelas Hai sebentar baik-baik sekalian postingan atau jenis postingan seperti yang tadi saya sampaikan kalau Bapak Ibu membuat postingan baru misal membuat materi tentang apa namanya perangkat KBM misalnya Bapak Ibu mengajar mata pelajaran matematika maka nanti di judulnya kasih keterangan misalnya RPP KD 3.1 misalnya apa keterangannya itu judulnya kemudian isinya nanti sama Bapak Ibu jabarkan misalnya berikut ini kami apa berikut ini adalah RPP mata pelajaran matematika untuk kelas ini semester ini kemudian isinya itu itu tentang RPP nya lah sebelum di-publish itu silakan di bagian setting itu untuk di klik bagian label disitu di klik labelnya kemudian Hai silakan dituliskan misalnya kalau tadi saya kepingin semua yang ada kaitannya dengan perangkat pembelajaran itu saya kasih label perangkat spasi KBM KBM nya besar maka harus seragam seperti itu jadi saya tulis P besar perangkat spasi KBM KBM nya besar itu postingan yang pertama RPP 3.1 terus Bapak Ibu ingin membuat RPP yang selanjutnya yang yang 3.2 misalnya dengan postingan yang lain postingan yang baru jadi judulnya RPP 3.2 mata pelajaran matematika semester ini misalnya gitu isinya apa dituliskan di jabarkan nah labelnya kasih label yang sama persis enggak boleh beda karena ini berkaitan dengan pengelompokan tadi itu case sensitive jadi kalau P nya besar perangkat KBM P nya besar maka P nya harus besar semua begitu KBM besar ya harus besar semua nanti semua gunanya apa sih seperti itu nanti ketika kita memiliki beberapa postingan yang memiliki label yang sama dan di bagian web blog kita itu memunculkan label apa saja sih yang ada di blog kita itu nanti kalau kita klik misalnya perangkat KBM maka muncul semua postingan yang berisi KBM ya ya Bapak Hai gambarnya tidak muncul ya Pak ya Oh ya sebentar sebentar Oh ya belum saya ganti mohon maaf Hai kalau yang seperti ini muncul gak Pak hai 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 Halo masih belum masih belum Hai masih belum Hai kalau seperti ini Pak hai 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 belum juga bapak ditin web browser web browser Hai belum kelihatan nggak di sini Hai mungkin masih loading mungkin Hai dihati-hati-hati-hati-hati-hati-hati-hati Hai hadirin sudah tampak sudah muncul ya Oke sudah sudah Hai Oke ini saya coba login aja langsung ke lawan Hai saya Oh ya ini tadi diingatkan Pak Pasuki waktunya kurang berapa menit baik ini waktu kurang lima menit tadi Oh begitu ya nggak papa nanti Ibu Isna yang tadi tanya tentang apa namanya membuat menu di atas sama mengomplokkan mengelompokkan tadi itu label bisa capri saja ke karena waktunya kayaknya nggak cukup apa-apa ini saya akan jenengan mawon oke makasih oke 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 siap-siap Pak Pak Tris Hai pertanyaan guru Hai memang saya kira tapi Bu ya nanti bisa capri ke Pak Didin karena waktunya sudah kita masukkan iya waktunya gimana ini kita lanjutkan Pak Tris Atau kita terahkan ke Pak Yusuf kelabu host oke mungkin ya terima ya Pak Didin Pak Tris Bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu tadi penyampaian dari Pak Didin untuk memberi membuat blogger ya karena waktunya terbatas nanti bisa lanjut bertanya di Pak Didin di grup WA untuk selanjutnya kita tutup sesi ini nanti bola akan saya kembalikan ke Pak Setia oke siap terima kasih terima kasih dari saya untuk hostnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati